Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Teman-teman yang baru bergabung di Telepositif, selamat datang, semoga kamu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tema kita kali ini seperti judul video yang sudah kamu baca, seseorang yang saat ini tidak bisa melupakan kamu, atau dia yang sampai dengan saat ini tidak bisa melupakan dirimu. Kita akan lihat di sini nanti ya, apa yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu dan bagaimana energinya saat ini. Ya, namun sebelumnya aku informasikan, kembali kita general reading, ini adalah pembacaan kartu energi banyak orang, bersifat umum, bersifat fun reading ya. So, teman-teman enjoy, relax ya, ini hanyalah sebuah fun reading ya, ini hanyalah sebuah prediksi, kepastian hanya milik yang maha kuasa ya, so serahkan semuanya kepada yang maha kuasa ya. Kalau pembacaan ini tidak resonate, karena pasti ada yang resonate, ada yang enggak, ada yang energinya resonate semua, ada yang setengah, ada yang sama sekali, tidak. Ya, karena ini kan pembacaan umum teman-teman ya, kalau nggak resonate berarti ya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Cuma, aku sarankan kalau kamu sudah nonton video ini, ambil dari sisi positifnya saja, ambil yang bermanfaatnya saja untuk kamu, tapi buang dari sisi negatifnya. Ya, kita akan lihat sama-sama di sini, namun sebelumnya ya, aku akan membantu kamu untuk mengetahuinya resonate atau bukan dengan membacakan inisial nama, beberapa nama tempat juga, dan beberapa angka. Ya, oke, sudah bisa kita mulai ya, teman-teman. Seseorang yang saat ini tidak bisa melupakan kamu, apa yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu sampai dengan saat ini? Ya, teman-teman, kamu diminta untuk relax, untuk tenang, jangan tegang ya, karena ini pembacaannya bersifat fun reading, ya, bersifat umum. Fokuskan seseorang ya, dan katakan dalam hatimu, siapa dia yang saat ini tidak bisa melupakanmu? Fokuskan seseorang ya, dan katakan dalam hatimu, siapa seseorang yang sampai dengan saat ini tidak bisa melupakanku? Apa yang membuat dia tidak bisa melupakanku? Katakan itu secara berulang-ulang di dalam hatimu sampai aku selesai menarik kartunya. Oke, aku ulangi, siapa seseorang yang sampai dengan saat ini masih merindukanku? Apa yang dia lihat? Apa yang membuat dia tidak bisa melupakanku? Ya, katakan itu dalam hatimu sampai aku selesai menarik kartunya. Oke, ada kartu The Love first. Nine of Cups. Six of Wands. The Fall. Eight of Wands. Seven of Wands. Knight of Swords. Bottom of the deck-nya sama-sama kita lihat, wow, reverse temperance ya. Seseorang yang mempunyai daya tarik luar biasa. Seseorang yang sangat terpikat sama kamu. Kelihatannya di sini aku merasakan energi di mana ada sebuah keterikatan, ada sebuah gairah yang besar antara kamu dan dia ya. Jadi di sini sama-sama saling suka. Ya, energi lain aku merasa tidak hanya seseorang ya. Ya, tapi juga ada seorang sahabat kamu yang sampai dengan saat ini sangat menyayangi kamu. Ya, seseorang di sini sepertinya pernah berkorban untuk kamu. Seseorang di sini sepertinya ada yang menaruh hati. Ya, diam-diam menaruh hati sama kamu. Diam-diam menyiman perasaan sama kamu. Dia sangat beruntung, teman-teman, mengenal kamu ya di kartu yang dua ini. Nine of Cups dan Six of Wands. Dia sangat beruntung bertemu sama kamu. Ya, orang ini sangat begitu perhatian ya. Dia sangat mengagumi dirimu di sini. Orangnya penuh kasih sayang. Orangnya sangat berenerjik ya. Dia sangat ceria, dia sangat percaya diri. Dia sangat bersyukur, teman-teman ya. Tangannya mengada ke atas. Seolah-olah dia sangat bersyukur sekali. Bertemu dengan sosok sepertimu. Kalian saling ketemu, diam mengenalmu. Baginya kamu adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan yang gak bisa dilewatkan. Ya, kehadiranmu ini adalah sesuatu kesempatan. Kesempatan yang begitu baik karena dia gak menyangka. Karena dia gak pernah terpikirkan kalau dia bisa membuat kamu tertarik. Ya, akhirnya kamu bisa jatuh hati juga. Akhirnya kamu bisa tertarik juga dengan dia. Ya, akhirnya kamu juga bisa menyimpan perasaan sama dianya. Di sini kalian saling ngobrol ya. Komunikasi yang saling menyambung ya. Kalian saling bertukar cerita sepanjang waktu. Saling memberi support juga di sini aku merasakan. Jadi ada energi cinta yang berjalan dengan cepat dan ada perubahan yang terjadi begitu mendadak ya. Entah apa yang terjadi di sini dalam hubungan kalian, dalam kedekatan kalian. Namun aku merasakan, aku melihat seseorang yang sedang mencari sebuah ketenangan. Sepertinya saat ini ada sebuah tantangan ya. Ada sebuah persaingan juga. Berarti sepertinya ada yang ini sih ya teman-teman. Triparti atau ada seseorang yang ternyata selain kamu yang dia dekati ya. Ada sebuah persaingan di sini. Energi lain di sini aku ngerasa seseorang sedang merasakan keraguan-keraguan. Mungkin dia ragu terhadap dirinya sendiri. Atau mungkin dia ragu sama kamunya ya. Ragu dengan kesetiaan kamu. Sehingga sosok ini kayak mundur alon-alon ya. Pelan-pelan pergi menjaga jarak dari kamu ya. Ada yang sepertinya mencoba menghindari dari sesuatu hal yang membuat hubungan kalian tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan dengan baik ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya energinya. Seseorang yang sampai dengan saat ini masih sulit melupakan kamu. Apa yang terjadi di hubungan kalian? Oke, di sini ada kartu Retreat ya. Jadi di sini aku ngerasa teman-teman ya. Ada seseorang ya orang lama sepertinya yang bahkan sudah lama tidak bersama kamu lagi tiba-tiba saja merindukan kamu ya. Seseorang yang ingin kembali denganmu namun gak punya cukup keberanian ya. So, dia hanya bisa mengingat momen indah saat kalian pernah bersama ya. Forgiving and learning Seseorang yang pernah membuat kamu sakit hati nih energinya ya. Tidak bisa melupakan kamu karena sampai dengan saat ini dia masih dihantui dan dibebani oleh rasa bersalahnya ke kamu. Ya, makanya dia gak bisa lupa nih. Hidup dia gak tenang. Hati dia betul-betul belum sepenuhnya ikhlas. Hati dia betul-betul belum sepenuhnya lega. Sepertinya ada sesuatu hal yang sangat dia sesali ya di masa lalu yang membawa banyak pelajaran di dianya ya. Rasanya dia ingin berdamai meminta maaf secara langsung ke kamu namun mungkin dia merasa ya gak mungkin lah lagi karena dia gak ingin mungkin merusak kebahagiaan kamu atau hidup kamu saat ini bersama dengan orang lain ya. Nah, kita lihat lagi disini ya teman-teman energi seseorang yang sampai dengan saat ini belum bisa melupakan kamu. Wow, ada kartu pay attention to the red flags ya. Jadi ini ada energi seseorang yang manipulasi, yang pernah ngebohongin kamu kamu pernah menjalani hubungan toksik dengan dianya walaupun saat ini memang sudah tidak lagi bersama namun bagi dia sesekali terkadang bayanganmu itu masih saja terlintas di ingatannya dia masih belum bisa melupakan kamu ya tidak ada yang sebaik dirimu sehingga sampai saat ini dia seperti merasa menyesal telah kehilangan kamu ya separation mungkin ada yang baru putus ada yang baru saja berpisah ya mungkin salah satunya ada yang tidak ingin hubungan ini berpisah ya berat rasanya untuk berpisah tapi ya pada akhirnya harus ikhlas salah satu harus ada yang direlakan ya mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk kamu dan dia salah satu harus ada yang dikorbankan seseorang disini rasanya sangat berat ya melupakan kamu berat rasanya berpisah dari kamu seperti apa lagi energi seseorang yang saat ini belum bisa melupakan kamu trust oke trust disini ya teman-teman sepertinya ada seseorang yang punya pengalaman trust issue atau mengalami trust issue ya kontrol issue oke energinya disini seseorang juga mungkin pernah kamu berhubungan dengan dia yang suka mengontrol kamu dia yang tidak bisa mengendalikan dirinya ya mungkin pernah melakukan kekerasan sama kamu ya jadi ini aku ngerasa kayaknya sulit percaya dengan orang lain ya dua kartu ini mengindikasikan bahwa orang ini sepertinya punya kontrol issue dan punya trust issue ya seseorang yang punya masalah kepercayaan dengan orang lain sehingga timbul rasa untuk perlu mengontrol orang lain disini ya mungkin trust issue yang disebabkan dia punya pengalaman pernah dihianati jadi ketika menjalani hubungan dengan kamu dia merasakan ketakutan untuk dihianati kembali ya ada rasa ketakutan untuk dimanfaatin lagi sesuatu disini sebenarnya belum sembuh dari dirinya ada sesuatu yang mungkin sebelumnya belum tuntas ya ini tadi ya dari dirinya dia belum sembuh secara total sehingga bisa saja ini adalah salah satu faktor pemicu retaknya hubungan kalian teman-teman ya sulit loh ngejalanin hubungan sama orang yang sulit percaya sulit sekali menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya tidak bisa yang mengendalikan emosinya ya ringan tangan ya suka kasar secara verbal secara fisik ya kita lihat lagi apa sih yang membuat dia gak bisa melupakan kamu ya kalau tadi kita sudah lihat energinya seseorang yang tidak bisa melupakan kamu ya ada yang masih belum sembuh terhadap terasisu ya masih belum sembuh terhadap dirinya ada yang memang seseorang energinya toksik ya manipulasi seseorang di masa lalu kamu jadi saat ini kita akan lihat apa yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu oke apa yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu disini ada kartu you are love kamu disini adalah sosok yang penuh cinta teman-teman kamu penuh kasih sayang sehingga mungkin di saat menjalin hubungan dengan kamu dia merasakan betul ketulusan hati kamu dia merasakan betul kebaikan hati kamu kesabaran kamu kamu loyal sekali memberikan kasih sayang sama dianya kamu sangat perhatian tidak ada orang yang seperti dirimu sehingga sampai dengan saat ini dia menyesal dia tidak bisa melupakan kamu walaupun dia punya orang lain sudah bersama dengan orang lain tapi terkadang bayangan dirimu masih saja terlintas di pikirannya bahkan ada disini yang begitu menyesal karena masih terbebani karena masih dihantui oleh bayang-bayangan kamu masih dihantui oleh rasa bersalahnya apa yang membuat dia sulit melupakan kamu disini aku melihat bahwa kamu adalah sosok pendengar yang baik mungkin dia pernah terbuka mungkin dia pernah cerita curhat sama kamu dan dia ngerasa nyaman cerita sama kamu tanpa perlu dihakimi dan itu yang membuat dia tidak menemukan sosok pendengar yang baik dari orang lain yang membuat dia sangat sulit melupakan kamu disini mungkin kalian pernah ada momen yang begitu sulit untuk dilupakan mungkin kalian pernah party bersama merayakan anniversary melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan momen-momen indah dia masih sulit untuk melupakan itu tidak tidak bisa dia hilangkan dari ingatannya walaupun saat ini sudah tidak bersama dengan kamu lagi atau walaupun saat ini memang dia sudah punya yang lain tapi terkadang-kadang teman-teman dia suka loh membanding-bandingkan kamu dengan pasangannya kita kita lihat disini energi codiacnya ada aries leo sagittarius gemini libra aquarius scorpio cancer pises kita lihat lagi inisial namanya sebelum kita masuk ke oracle love inisial nama seseorang yang masih saja sulit melupakan mu sampai dengan saat ini ada T U G W F A C D P O E Y M Z M V H dan terakhir ada huruf I kita masuk ke oracle love pesan cinta nah disini aku sudah tarik energinya jadi disini tidak ada yang dikurang-kurangi tidak ada yang dilebih-lebihkan kita akan lihat sama-sama disini energinya bahwa oke ada energi dimana seseorang berserah ya pada akhirnya seseorang menyerah mungkin sudah melakukan berbagai cara untuk bisa bersama kembali namun tidak mendapatkan hasil yang baik ya disini akhirnya dia berserah ikhlas ya melepas semuanya berserah kepada yang maha kuasa ya mungkin ini energinya kamu atau bisa juga dia sesuaikan saja teman-teman kalau saat ini kamu memang pada akhirnya ikhlas kamu menyerahkan semua kepada yang maha kuasa berarti energinya disini untuk kamu sesuaikan saja nah disini ada energi dimana ketika seseorang ini sudah ikhlas untuk melepas ketika seseorang ini sudah menyerah dengan hubungan ini kelihatannya diantara mereka diantara kamu atau dianya justru saat ini gak menyangka ya malah mendapatkan banyak peluang gak menyangka malah merasakan banyak kesempatan baru yang saat ini hadir ya yang saat ini mendekat ke dalam hidup kamu atau dianya ini yang mungkin peluang atau kesempatan dimana kehadiran orang baru kesuksesan atau bisa saja disini kesempatan pada akhirnya bisa mewujudkan mimpi banyak kesempatan playfulness sepertinya seseorang disini sedang mengalihkan rasa sedihnya rasa kehilangannya dengan cara menghibur dirinya sendiri mungkin bertemu atau berkumpul dengan teman-teman dengan keluarga karena ini cinta dari orang-orang terdekat adalah penyembuh terhebat dan disini ada yang melakukan hal-hal yang menyenangkan supaya gak berlarut-larut dalam kesedihan kayaknya disini energinya di kamu jadi kamu melakukan hal apa saja yang berpositif hal yang menyenangkan supaya kamu gak larut-larut kehilangan dia supaya kamu gak larut-larut menyesali hubungan ini harus berakhir oke kita lihat disini ya teman-teman oke disini aku akan sebutkan beberapa angka mungkin ini adalah nomor rumah kamu atau nomor rumah dia tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia jadi sesuaikan aja ya teman-teman 11 2 23 27 14 4 29 22 angka kembar lagi 6 12 21 25 24 26 3 30 28 9 19 dan 13 kita akan lihat nama tempatnya disini nama tempatnya ada Sulawesi Palembang Bogor Solo Singapura London Makassar Sweden Korea Kediri Jerman India Magelang Bengkulu Ambon Tangerang Mojokerto Semarang Cirebon Bali Madura dan terakhir ada Jambi Oke guys sekian dulu readingan kita kali ini ya ambil yang positifnya semoga ini bermanfaat untuk kamu dan jangan lupa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa kemanapun kamu melangkah semoga dipertemukan dengan orang-orang baik hidupmu penuh dengan sukacita dan resikimu berlimpah kamu dianugerahi jiwa yang sehat tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia tonton channel Tarot Positif terima kasih yang sudah like maaf sekali saya gak bisa jawab satu per satu komentar teman-teman tapi semua saya baca terima kasih untuk supportnya ya love you all ya dan kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye selamat menikmati